Intro Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang mana pada film kali ini adalah lanjutan dari kisah seorang detektif bernama Ma Dong Sog alias Don Lee dan film ini adalah sequel ketiga dari judul The Roundup No Way Out menceritakan tentang perjalanan Don Lee yang adalah seorang detektif dalam memecahkan kasus tentang penyeludupan narkoboy yang berasal dari Jepang dan lawan Don Lee kali ini adalah para gangster Yakuza yang berasal dari negeri Sakura Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lalui ceritanya Intro Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria Jepang bernama Tomo dengan beberapa bawahannya sedang menyiksa seorang pria bernama Kyun Sik yang mana pria tersebut ternyata adalah anggota kopolisian yang tertangkap basah tengah menyelidiki mereka atas penyeludupan narkoboy yang tengah mereka lakukan tak berserang lama, datanglah seorang pria bersama beberapa bawahannya pria tersebut bernama Sung Chul Sung Chul yang tahu bahwa pria yang sedang disiksa adalah seorang polisi tanpa banyak basah basi, Sung Chul pun langsung memukul pria tersebut menggunakan linggis hingga tak sadarkan diri dan menyuruh bawahannya untuk membuangnya ke laut Setelah aksi tersebut, Sung Chul memperingatkan Tomo untuk lebih hati-hati terlebih lagi ke depannya mereka akan melakukan transaksi besar-besaran dengan seorang customer Kesokan harinya terlihat keributan yang tengah terjadi di tempat umum dan seorang petugas yang mengemankan keributan tersebut tak mampu untuk menghentikan keributan yang terjadi Namun, untung saja sosok jagoan kita yaitu Don Lee datang dan dengan bogeman penuh cintanya ia dapat menghentikan keributan yang ditimbulkan oleh para preman-preman kocoh tersebut Sesampainya Don Lee di kantor tempat ia bertugas ia diberi saran oleh atasannya untuk tidak menggunakan kekerasan dalam memberantas kejahatan karena itu dapat merusak citra baik kepolisian Don Lee tak dapat menerima saran tersebut karena baginya orang jahat tak pantas diperlakukan dengan lembut Tak berselang lama, mereka mendapatkan kabar tentang kematian seorang wanita yang diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai delapan di sebuah hotel Setelah mengecek lokasi kejadian, mereka menemukan petunjuk dari rekaman CCTV di hotel tersebut bahwa sebelum wanita tersebut meninggal ia didatangi oleh seorang pria namun wajah pria itu tak berhasil terekam oleh CCTV Dan tak hanya itu saja Mereka juga menemukan petunjuk bahwa wanita tersebut sempat mengunjungi klub bernama Club Orange Bahkan, setelah hasil otopsi keluar ternyata wanita tersebut juga mengkonsumsi narkoboy jenis baru yang bernama Hyper Dan diduga kuat kematiannya tersebut akibat dibunuh dengan cara dilempar dari lantai delapan oleh seseorang Di malam harinya, Don Lee dan rekannya pun memutuskan untuk mendatangi Club Orange yang mana adalah tempat terakhir yang dikunjungi oleh korban Sesampainya di sana, Don Lee pun bertemu dengan kenalannya yang membantu mereka masuk ke dalam klub tersebut Akan tetapi, ketika Don Lee hendak menaiki tangga ia dihadang oleh seorang pria bertubuh tinggi gempal yang mana hanya dengan satu bogeman maut dari Don Lee pria itu pun langsung terkampar Dan benar saja saat Don Lee menyelidiki tempat tersebut lebih lanjut ia melihat bahwa di klub tersebut tengah dijadikan tempat peredaran obat-obatan terlarang jenis baru yang mana itu dikenal dengan nama Hyper Tak tinggal dia makan hal itu Don Lee pun kemudian memberantas satu persatu orang yang menjual obat-obatan tersebut dan berhasil menangkap pemilik klub untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut Di sisi lain, terlihat Sung Chul tengah membahas transaksi narkoboy yang ia pasok dari Jepang bersama dengan kliennya yang mana kliennya tersebut adalah seorang wanita dan dia adalah seorang bos mafia yang berasal dari Cina Karena harga yang miring dan juga sulit untuk mendapatkan obat Hyper yang berasal dari Jepang tersebut wanita itu pun tertarik dan akhirnya membeli 20 kg Hyper dengan separuh harga yakni 30 juta dolar Dengan dibayarkannya uang muka kesepakatan antara mereka berdua pun terjadi yang mana Sung Chul menjanjikan akan mengirimkan Hyper itu dalam 2 hari ke depan Sementara itu dari rekaman CCTV yang terdapat di Klub Orange Don Lee dan juga rekan steamnya berhasil menemukan seorang pria yang membawa wanita yang jatuh di hotel tadi siang Namun, karena kualitas rekaman yang buruk Don Lee pun menanyakan tentang pria tersebut kepada pemilik klub Yang mana ketika ditanya pemilik klub hanya menjawab tidak tahu Seolah-olah tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan peredaran obat terlarang di klubnya itu Mendengar jawaban yang tak mengenakan dari pemilik klub membuat Don Lee merasa geram hingga akhirnya ia dan rekan steamnya yang lain berpura-pura membersihkan ruangan Hingga pada saat kamera CCTV tertutup dengan kain Don Lee dengan rasa penuh cinta dan kasih sayangnya langsung membogem pria pemilik klub tersebut Alhasil, pemilik klub itu pun langsung dibuat ketakutan dan tak ingin lagi merasakan bogeman mentah yang diberikan oleh Don Lee dan ia pun langsung memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya Yang mana diketahui bahwa pria yang dimaksud dari rekaman CCTV tersebut adalah tamu VIP bernama Hiroshi yang sering mengedarkan hyper di klubnya Selain itu, pria tersebut juga adalah seorang pemasuk hyper di klub klub lainnya yang terletak di Gang 6 dan juga Inseon Mendengar pernyataan yang diberikan oleh pemilik klub Don Lee dan juga rekan-rekannya pun membagi tim mereka menjadi dua yang mana Don Lee bersama dengan dua rekan yang mendatangi bar yang terdapat di Gang 6 Bar tersebut dikelola oleh wanita bernama Jang Di bar tersebut, Don Lee berhasil mendapatkan informasi yang mana bahwa pria yang mereka cari-cari adalah anggota dari Yakuza dan pria tersebut adalah pemasok narkoboy dari Jepang Sementara itu, rekan Don Lee yang lain juga berhasil menemukan keberadaan Hiroshi yang mana ia berada di salah satu hotel di Inseon dan sedang teler akibat efek dari hyper yang ia gunakan Bukan Don Lee pun mencoba menggerbek Hiroshi Namun penggerbakan mereka tak berjalan mulus yang mana sempat terjadi perlawanan dari Hiroshi dan juga temannya yang lain Namun pada akhirnya, Hiroshi dan juga temannya berhasil ditangkap dan tak hanya itu saja mereka bahkan mendapatkan barang bukti obat-obatan hyper seberat 20 kg dan juga sepucuk senjata revolver Saat dalam perjalanan hendak membawa Hiroshi dan juga barang bukti ke kantor itulah tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak hingga membuat mereka semua yang berada di dalam mobil mengalami luka yang cukup serius Dan setelah tabrakan itu terjadi sekelompok orang misterius yang menabrak mereka mengambil barang bukti berupa hyper Dan tak hanya itu saja sekelompok orang misterius itu pun juga menghabisi Hiroshi hingga tewas Setelah melakukan aksinya tersebut sekelompok orang ini kemudian mendatangi tempat penjualan mobil bekas untuk menjual mobil yang mereka gunakan tersebut dan membakar semua barang bukti yang mereka gunakan Ternyata orang di balik topeng tersebut adalah Sungchul dan juga bawahannya Yang mana setelah mereka membakar semua barang yang mereka kenakan mereka langsung mendatangi tempat Tomo berada dan dengan penuh rasa emosi Sungchul memperingati Tomo untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan segala bisnis karena apa yang telah dialami oleh Hiroshi bisa membuat bisnis mereka gagal sekitika serta tak lupa pula Sungchul memberikan obat Hyper yang berhasil ia rampas dari polisi untuk kemudian memberitahkan Tomo untuk mempersiapkan kembali obat-obat Hyper tersebut Kesokan harinya Tomo mendatangi seseorang bernama Jongso yang juga merupakan pembisnis yang berhubungan dengan obat Hyper Kedatangan Tomo ke sana adalah untuk menyuruh Jongso membungkus ulang 20 kg Hyper yang akan mereka kirim nantinya Sementara di sisi lain Don Lee mendatangi rumah sakit tempat rekan-rekannya dirawat dan pada saat itu pula ia didatangi oleh seorang polisi bernama Donggu dari divisi narkotika yang mana kemudian Donggu memperlihatkan sebuah foto berupa pistol yang ditemukan oleh rekan Don Lee di rumah Hiroshi Ternyata pistol tersebut adalah milik atasan Donggu di kopolisian yang telah lama menghilang akibat menyelidiki kasus obat Hyper tersebut Dan orang yang dimaksud adalah Kyung Sik Orang yang dilempar ke laut oleh Sung Chul di awal film Setelah berbicara panjang lempar dengan Donggu dan mendapatkan informasi lebih lanjut Don Lee pun kemudian mendatangi kantor polisi divisi narkotika untuk bertemu dengan detektif yang juga menangani kasus tersebut Ternyata detektif tersebut adalah Sung Chul yang juga kita ketahui merupakan bagian dari kelompok pemasok Hyper Namun di sini Don Lee masih belum mengetahui hal tersebut Kedatangan Don Lee ke sana adalah untuk menanyakan detail yang jelas tentang kasus tersebut dan curiga bahwa kasus tersebut ada sangkut pautnya dengan Yakuza Mendengar hal tersebut Sung Chul pun berkata bahwa mereka juga sedang menyelidikinya namun belum dapat dipastikan dengan jelas dan ia tak dapat memberikan informasi apapun mengenai hal itu Perbincangan mereka berdua pun cukup serius yang mana sebelum Don Lee pergi ia kemudian bertanya tentang polisi bernama Kyung Sik yang hilang tanpa kabar saat melakukan penyelidikan Sung Chul pun berkata kepada Don Lee bahwa kasus tersebut bukanlah urusan dari divisi Don Lee dan menyarankan Don Lee tidak ikut campur mengenai kasus tersebut Seketika suasana di ruangan tersebut kembali memanas namun untung saja berkat bujukan dari rekannya Don Lee pun berhasil dibujuk untuk meninggalkan tempat itu saat di perjalanan Don Lee merasa curiga dengan Sung Chul seakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Sung Chul akan tetapi kecuriganya tersebut tak berdasar tak bersenang lama Don Lee pun mendapatkan informasi dari Dong Gu tentang tempat jual beli mobil bekas dan Don Lee pun langsung bergegas mendatangi tempat tersebut bertemulah ia dengan seorang bertumbuh gempal bernama Corong disini Corong terlihat so-so dan menantang Don Lee untuk gelut dengannya namun apesnya hanya dengan satu bagaiman dari Don Lee Corong pun berakhir mencium tanah dan dibawa ke kantor polisi diketahui bahwa Corong menjalani bisnis jual beli mobil bekas dan juga mengelola klub malam saat ditanya oleh Don Lee tentang peredaran narkoboy di klubnya Corong pun menunjukkan sebuah foto yang tak lain adalah foto Tomo dan Jongso dimana kemudian Corong mengatakan bahwa Tomo sering berkunjung ke barnya setiap akhir pekan dan juga membawa orang-orang Jepang untuk menjual narkoboy di sana Don Lee pun kemudian meminta Corong untuk mengantarkannya ke klub tersebut guna mencari Tomo setibanya di klub itu Don Lee kemudian dihadang oleh para kroco yang mana dengan singkatnya para kroco-kroco tersebut ditumbangkan dengan mudah oleh Don Lee disana Don Lee tak dapat menemukan Tomo melainkan ia hanya mendapati Jongso saja dan meminta Jongso untuk memberitahukan lokasi Tomo berada Jongso yang ketakutan pun kemudian memberikan lokasi persembunyian rahasia Tomo yang mana kemudian Don Lee pun bergegas untuk pergi ke sana sementara itu di sisi lain terlihat bos Yakutza bernama Ichijo mengetahui bahwa Tomo telah berhianat dan mencuri hyper darinya Ichijo pun kemudian mengirimkan bawahannya bernama Riki untuk menghabisi Tomo dan juga orang yang bekerja sama dengannya yang tak lain adalah Sungjul setibanya Riki di Korea ia dan pasukannya pun bergegas mendatangi markas Tomo dan menghabisi anak buah Tomo namun pada saat itu Tomo sudah berhasil melarikan diri di satu sisi Sungjul yang saat ini tengah bertemu dengan kliennya mendapatkan kabar buruk dari Tomo bahwa saat ini ia sedang dikejar oleh Riki orang yang dikirim Ichijo untuk menangkapnya karena hal itulah Tomo memilih bersembunyi daripada mengantarkan hyper tersebut kepada Sungjul karena ia meyakini bahwa hyper yang ia bawa saat ini adalah jaminan keselamatannya agar ia tak dibunuh oleh Riki mendengar hal tersebut Sungjul pun menunda transaksinya dengan kliennya tersebut namun sang klien yang merupakan mafia China kembali memperingatkan Sungjul jika Sungjul tak menepati janjinya maka mereka akan berakhir dengan keadaan yang sangat tragis singkat cerita Tomo yang hendak melarikan diri dari tempat persembunyiannya di hotel tiba-tiba dihadang oleh Riki dan juga anak buahnya yang mana mereka berhasil menemukan keberadaan Tomo dari informasi yang diberikan oleh anak buah Tomo Tomo pun kemudian dibawa pergi namun pada saat di parkiran hotel Don Lee sepintas melihat Tomo yang dibawa menggunakan mobil hingga akhirnya Don Lee pun berhasil menghadang mobil yang membawa Tomo dan baku hantam pun tak dapat dihindari lagi di tengah-tengah baku hantam yang terjadi tiba-tiba saja Don Lee ditabrak oleh Riki hingga terpental yang mana itu menyebabkan Don Lee tak berhasil menangkap Tomo Riki yang berhasil membawa Tomo pergi kemudian membawa Tomo ke sebuah dermaga dan disanalah Riki menyiksa Tomo agar Tomo memberitahukan lokasi keberadaan Hyper yang ia sembunyikan namun sayangnya Tomo tak mau memberitahukan itu karena ia meyakini jika ia memberitahukan letak keberadaan Hyper tersebut maka Riki akan langsung menghabisinya Tomo yang tak kehabisan akal pun kemudian membuat penawaran kepada Riki atas keselamatan nyawanya karena hanya dirinya satu-satunya orang yang mengetahui letak Hyper itu berada akan tetapi Riki tak tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Tomo dan lebih memilih untuk mencarinya seorang diri hingga akhirnya Tomo pun berakhir dengan kondisi tak bernyawa keesokan harinya Don Lee dan rekan timnya yang mengetahui kematian Tomo mencoba untuk menyelidiki hal itu lebih lanjut mereka pun mengintrogasi Jongso mengenai peredaran Hyper dan juga keterkaitan Yakuza dalam hal itu namun dari pernyataan yang Jongso berikan bahwa Yakuza tak terlibat secara langsung karena sejauh ini ia ketahui Tomo bekerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan Hyper namun ia tak mengetahui informasi apa-apa tentang pihak lain tersebut berkat kerjasama dari Jongso inilah mereka akhirnya memutuskan untuk mencari Hyper itu lebih dulu agar mereka bisa menangkap semua pihak yang terlibat dalam peredaran Hyper tersebut mereka pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan membawa Jongso guna menunjukkan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat menyembunyikan Hyper namun saat itu Don Lee mendapatkan kabar dari Donggu bahwa Kyun Sik ditemukan tewas oleh seorang pemancing dan dari hasil otopsi menyatakan bahwa ia disiksa sebelum kematiannya dan masih hidup saat ia ditenggelamkan Don Lee yang mendengar hal itu pun merasa geram karena bukan hanya menyelidupkan narkoboy mereka juga bahkan telah berani membunuh seorang polisi di sisi lain anak buah Sungchul yang sedang mencari Hyper di markas Tomo tak sengaja berpapasan dengan Ricky dan anak buahnya yang juga bermaksud mencari keberadaan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo tanpa banyak basah-basi lagi Ricky pun memerintahkan bawahannya untuk menghabisi bawahan Sungchul hingga tewas Kesokan harinya setelah mengetahui bawahannya tewas Sungchul tiba-tiba mendapatkan telpon dari Ichijo yang mana dari percakapan mereka berdua Ichijo merasa kecewa karena Sungchul dan Tomo mencuri Hyper miliknya dan bahkan mencoba mengambil keuntungan sendiri atas hal yang bukan miliknya masalah yang dialami Sungchul kini semakin melebar yang mana transaksi diantara dirinya dan juga mafia Cina semakin terganggu oleh karena itu Sungchul pun kemudian bertemu dengan mafia Cina lalu kemudian menghabisinya Sungchul pun memaksa wanita yang menjadi bos mafia Cina tersebut untuk tetap membeli Hyper darinya meskipun ada keterlambatan dalam pengiriman paketnya di sisi lain Don Lee dan rekannya yang mendatangi lokasi pembunuhan terkejut karena korbannya adalah seorang polisi dan itu adalah bawahan dari Sungchul tak ingin berlama-lama Don Lee pun kemudian mendatangi kantor Sungchul untuk menemuinya namun di sana bawahan Sungchul yang lain malah menghalanginya dan mengatakan bahwa Sungchul tak berada di sana dan dengan nada tinggi mengatakan bahwa seharusnya Don Lee tak mencampuri urusan orang lain Don Lee yang mendengar hal itu pun dibuat kesal dan tak berlama-lama tangan bawahan Sungchul pun diremas dan dijadikan tangan geprek oleh Don Lee merasa ada yang janggal dengan sikap dari bawahan Sungchul Don Lee pun pergi meninggalkan tempat tersebut saat di perjalanan itulah Jongso yang ia bawa untuk menunjukkan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan hyper memberitahukan bahwa ada lokasi bisnis yang dulunya pernah dikelola oleh Tomo dan benar saja saat mereka mendatangi tempat tersebut mereka bertemu dengan beberapa anak buah Riki yang juga sedang mencari keberadaan hyper di tempat tersebut dengan beberapa Pokemon maut dari Don Lee sang jagoan kita beberapa bawahan Riki pun tumbang tak berdaya dan berhasil ditangkap pencarian mereka disana pun tak sia-sia yang mana mereka berhasil menemukan sebuah kartu akses pintu kapal dan setelah dicek ternyata di dalam kapal tersebut adalah tempat memproduksi hyper dan yang lebih mengejutkannya lagi mereka berhasil menemukan 20 kg hyper yang telah disembunyikan oleh almarhum Tomo dengan ditemukannya bukti tersebut Don Lee pun berencana untuk memancing dan menangkap orang-orang yang berada di balik peredaran hyper tersebut yang mana pada malam harinya Don Lee mendatangi corong di tempat kerjanya dan memaksa corong untuk bekerja sama dengannya yang mana Don Lee menyuruh corong untuk menghubungi Sung Chul dan mengatakan bahwa ia memiliki 20 kg hyper yang disembunyikan oleh Tomo seakan tak percaya Sung Chul hanya terdiam dan malah mematikan teleponnya tak lama kemudian corong mengirimkan foto selfie-nya bersama dengan hyper kepada Sung Chul dan sontak saja Sung Chul langsung menghubungi corong kembali dan meminta corong untuk menemuinya di suatu tempat satu jam kemudian dengan membawa hyper tersebut mendapatkan kabar tersebut Sung Chul yang tadinya hendak menyerang Ricky dan membunuhnya mengurungkan niatnya dan malah mendatangi Ricky untuk membuat kesepakatan Singkat cerita tibalah corong di tempat pertemuan yang sudah ditentukan ia kemudian diperintahkan untuk masuk ke lantai 3 yang mana ternyata Sung Chul dan anak buahnya sedang mengamati pergerakan corong dari kejauhan sesampainya corong di lantai 3 ia malah bertemu dengan Ricky dan para anak buahnya dan saat ia disekap corong pun langsung berteriak sekencang-kencangnya Don Lee yang mendengar teriakan corong pun kemudian bergegas mendatanginya namun sayangnya ketika sampai di sana Don Lee dipukul 2 kali dari belakang hingga akhirnya membuat Don Lee pingsan di saat itu pula lah ketika Ricky membuka tas yang dibawa oleh corong ternyata isinya adalah garam dan Ricky pun sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh corong di sisi lain rekan Don Lee yang menunggu di bawah merasa khawatir karena Don Lee tak kunjung kembali dan tak menjawab panggilan telpon darinya mereka dikejutkan dengan kedatangan Sungchul yang secara tiba-tiba membuka pintu mobil mereka dan mengambil Hyper yang mereka bawa bahkan tak hanya itu saja mereka pun kemudian diserang oleh beberapa anak buah Ricky namun beruntungnya pasukan dari kepolisian pun datang dan mengamankan tempat tersebut Ricky beserta bawahannya yang masih berada di dalam gedung pun kocar kacir karena mendengar suara sirineh dan memutuskan untuk membawa Don Lee dan juga corong guna untuk mengintrogasinya singkat cerita Don Lee yang saat ini dibawa ke tempat persembunyian Ricky tengah dihajar habis-habisan oleh anak buah Ricky dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaan obat Hyper berada tak berselang lama Ricky mendapatkan telepon dari Sungchul yang mana Sungchul memberitahukan bahwa Hyper yang mereka cari-cari saat ini ada padanya Ricky yang mendengar itu pun semakin kesal dengan Sungchul dan tiba-tiba saja suara dentuman keras pun terdengar yang mana suara tersebut berasal dari bokeman maut yang Don Lee lontarkan kepada para bawahan Ricky dengan gagah berani dan bokeman mautnya Don Lee pun membapat habis satu persatuan dua Ricky yang mana pada akhirnya adu mekanik antara Ricky dan Don Lee pun dimulai Ricky yang tak percaya diri dengan kekuatan tinjunya memilih untuk menggunakan katana dengan bergaya ala-ala samurai Jepang namun sayangnya hal itu belum mampu untuk mengalahkan Don Lee yang dengan hanya kekuatan bokeman maut ala-ala sayangnya miliknya setelah mengalahkan Ricky Don Lee dan juga timnya kemudian melacak keberadaan Sungchul dengan bantuan alat pelacak yang sebelumnya ia taruh di dalam tas berisikan hyper mereka pun berhasil menemukan Sungchul di kantor polisi yang saat itu hendak kabur ke luar negeri namun parahnya para polisi yang tak tahu apa-apa malah menghalang-halangi Don Lee namun dengan kekuatannya Don Lee pun berhasil menyingkirkan polisi yang menghalangi jalannya tersebut untuk kemudian dengan gagah berani dan jiwa patriotnya Don Lee dengan santainya memasuki kantor tempat Sungchul bersembunyi pertarungan sengit antara Don Lee dan Sungchul pun tak dapat dihindarkan yang mana dari pertarungan tersebut Don Lee sempat dipojokkan oleh Sungchul yang tiba-tiba menembakkan pistolnya namun untuk saja tembakan tersebut tak mengenainya dan di saat Sungchul menodongkan pistol tepat ke arah kepala Don Lee ternyata peluru pistol Sungchul sudah habis dan itu memberikan Don Lee kesempatan untuk membokem Sungchul dengan kekuatan penuhnya Don Lee pun memberikan Sungchul bogeman terkuatnya yang menaitu membuat Sungchul melayang dan berakhir menghantam lokar besi hingga akhirnya tak sadarkan diri kebusukan Sungchul pun kemudian tersebar dengan cepat di berbagai media keesokan harinya mereka pun mengadakan makan malam besar-besaran di sebuah restoran yang mana di sana juga dihadiri oleh corong dan film pun berakhir ending yang sangat-sangat-sangat mencorongkan berakhir berakhir